Intro Welcome to channel youtube falah official Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat Dan pastinya siap setia pantengin terus bersama channel youtube falah official Baik teman-temanku semua Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang snow atau salju Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share Dan ingat klik loncengnya Agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel youtube falah official Taukah teman-teman semua Di berbagai wilayah di belahan dunia Musim dingin akan selalu identik dengan turunnya salju Salju merupakan air yang jatuh dari awan Yang telah membeku menjadi padat seperti hujan Salju terdiri dari partikel uap air Yang mendingin di udara dan jatuh sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal Pada suhu tertentu, salju dapat meleleh dan hilang Sedangkan proses salju berubah langsung ke dalam uap air tanpa mencair terlebih dahulu disebut dengan menyublim Salju dapat ditemukan pada negara yang beriklim subtropis dan sedang Namun ada juga daerah tropis yang bersalju Seperti Pegunungan Jaya Wijaya di Papua, Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Salju merupakan butiran uap air berwarna putih Seperti kapasi yang membeku di udara Dan jatuh ke bumi Akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku Kemudian salju memiliki karakteristik teman-teman Karakteristik salju Dapat dilihat dari warna-warna salju secara umum yang terlihat putih merata Karena efek dari cahaya Dimana kristal es di salju memantulkan sinar matahari ke segala arah sehingga menciptakan warna putih Salju tidak hanya berwarna putih teman-teman Namun dapat juga berwarna biru, merah, hijau bahkan hitam Warna pada salju disebabkan oleh debu atau jamur yang berkumpul saat melayang jatuh di udara Seperti di beberapa daerah di Eropa Terdapat salju merah Karena udara dipenuhi dengan partikel debu dari pasir merah gurun sahara Selain itu, kedalaman dan suhu salju juga menjadi karakteristik pada salju Dimana semakin dingin udara Maka semakin dingin lapisan salju di dekat permukaannya Kedalaman salju yang berada di dekat tanah Pada lapisan salju yang lebih dalam Akan lebih hangat karena tanahnya hangat Taukah teman-teman semua Salju juga merupakan sebuah insulator yang baik Karena dapat memperlambat aliran panas dari tanah yang hangat ke udara dingin di atas Kemudian bagaimana sih proses terbentuknya salju Proses terjadinya salju Hampir sama dengan proses terjadinya hujan teman-teman Yaitu sama-sama diakibatkan oleh uap air yang berkumpul dan membentuk awan Dimana awan yang terlalu banyak Akan melepaskan uap air hingga menjadi butiran air Suhu atau temperatur udara di daerah sekitar yang sangat dingin Dapat membuat uap air yang dilepaskan oleh awan Menjadi membeku dan terciptalah salju Sedangkan suhu yang diperlukan oleh air Agar membeku selalu di bawah 0 derajat Namun terdapat juga faktor-faktor lainnya Yang membantu proses terjadinya salju Salah satu faktor yang membantu terjadinya salju Yaitu campuran partikel dan zat air yang dikandung dalam uap air Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang snow atau salju Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe Langsung saja Subscribe, like, komen, dan juga share Dan ingat klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Dari channel youtube Fala Oficial Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia bersama channel youtube Fala Oficial Next time kita ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik untuk kalian semua Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax